Oke pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk mengatasi masalah pada suara kita yang tidak terdengar ketika lagi menggunakan aplikasi Discord Jadi di saat main game itu suara kita tidak terdengar oleh rekan sesama pemain atau pemain yang lain atau dalam interaksi di aplikasi Discord tadi Jadi untuk mengatasinya yang pertama dilakukan adalah ketika kita membuka Discord Kita cek terlebih dahulu di bagian pengaturan lalu di bagian voice and video ini Nah disini pastikan disini input di PSA terdeteksi ya Kita pilih disini tidak ada hanya default saja Untuk outputnya disini ada Realtek dari speaker ini ya Makanya suara kita tidak bisa didengar oleh sesama tim tadi Jadi untuk mengatasinya Cek di bagian pengaturan microphone windowsnya terlebih dahulu Kita cari microphone privacy setting ini ya Kemudian kita pilih change Lalu kita on kan Pastikan disini sudah on posisinya Jika off dia tidak akan bisa terdeteksi Kemudian disini kita on kan juga Untuk akses dari aplikasi yang menggunakan microphone tadi Selanjutnya disini Yang kita cek adalah allow desktop apps to access your microphone disini juga harus on posisinya Jika off dia tidak akan bisa memberikan izin tadi Oke disini sudah selesai Selanjutnya disini kita cek menggunakan aplikasi voice recorder yaitu perekaman dari windowsnya Kita cek apakah ada perubahannya Nah disini to get start connect to microphone Jadi tidak bisa Kita lakukan pengaturan kembali Yaitu pada bagian logo speaker ini Klik kanan Lalu pilih open sound setting Kemudian fokus di bagian input Di bagian input ini kita pilih inputnya Tetapi disini tidak ada No input device font Kita pilih saja disini manage sound device Lalu di bagian input device ini kita cek apakah dia terdisable atau tidak sengaja terdisable Kita enable Kemudian kita kembali Lalu kita cek disini Dia sudah berhasil muncul disini ya Sudah berhasil Kita keluar Lalu kita cek kembali di bagian speaker ini Kemudian kita pilih sounds Kita pilih recording Nah di bagian ini microphone arraynya pastikan sudah hijau Centang hijau ini ya Jika posisinya disable disini Kita klik kanan lalu pilih enable Lalu pilih ok Kemudian kita cek di aplikasi bawaan lagi ya Kita pilih rekam Nah disini sudah berhasil merekam suaranya Dengan begitu kita bisa membuka aplikasi discordnya lagi Nah ini dia Kemudian kita cek di bagian input device ini ya Disini sudah muncul dia microphone array Stereo mixnya juga Sebelumnya hanya muncul default ini saja Tidak ada device masukan dari microphone nya Kita cek Nah dia sudah berhasil ya Oke jika masih bermasalah juga Yang harus kita cek lebih lanjut adalah driver audio nya Logo windows Klik kanan lalu pilih device manager Kemudian di bagian sound video ini ya Kemudian di bagian real tech Nah ini dia harus kita cek driver dari audio nya Klik kanan kita update driver nya ke versi yang terbaru Atau kita bisa download di google Atau kita download di google sesuai dengan tipe laptop atau komputer yang digunakan Kemudian kita bisa uninstall device nya Uninstall device nya lalu kita restart windows nya Kemudian kita cek lagi driver audio nya Selanjutnya kita bisa juga lakukan install ulang Aplikasi discord nya Atau Kita download discord versi terbaru ya Kita download versi terbaru nya Atau kita uninstall Kemudian kita install lagi aplikasi discord nya Bisa jadi masalah dari aplikasi discord nya Oke semoga Cara ini bermanfaat Jika ingin bertanya silahkan komentar di bawah Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya